Intro Timnas Indonesia akhirnya menggelar latihan perdana untuk piala AFF 2022 di Bali pada Senin 28 November 2022 sore Dalam video unggah di akun Instagram PSSI, sesi latihan perdana timnas Indonesia berlangsung di bawah guyuran kerimis Sinteyong memimpin langsung latihan skuad Garuda yang dikelar di lapangan purna magia nyerbali tersebut Para pemain pun memulai latihan dengan jogging bersama memutari lapangan Sesi pemanasan turut didampingi sejumlah asisten pelatih timnas Indonesia seperti Nova Arianto dan Shin Sangyu Pada pemusatan latihan kali ini, Sinteyong memanggil sebanyak 28 pemain Namun sebagian besar pemain belum terlihat bergabung seperti Alkan Bagot, Egy Molon Fikri, dan Witan Suleman Termasuk dua pemain naturalisasi baru timnas Indonesia, Sadie Walsh dan Jordi Aman Sandi diketahui sedang dalam perjalanan dari Belgia menuju ke Indonesia pada minggu 27 November Meski begitu, terdapat beberapa pemain yang bermain di luar negeri sudah merapat Seperti Pratama Arhan dan Sadil Ramdhani Selain itu, beberapa pemain langganan juga sudah tampak seperti Nadio Argawinata, Farudin Arianto, Riki Kambuaya, Rizki Ridho, hingga Mark Lott Setelah di Bali, sesi latihan timnas Indonesia akan pindah ke Jakarta jelang bergulirnya Piala AFF 2022 Piala AFF 2022 sendiri bakal berlangsung pada 20 Desember 2022 hingga 16 Januari 2023 Timnas Indonesia tergabung di grup A, Piala AFF, bersama juara pertahan Thailand, Filipina, Kambuja, dan Brunei Darussalam Lebih lanjut, pelatih timnas Indonesia Sinteyong menjelaskan fokusnya adalah untuk meningkatkan fisik dasar pemain Dalam latihan perdana skuad Garuda di Training Ground Bali United, kawasan Pantai Purnama Giyanyar Sebelumnya, Sinteyong memanggil 28 pemain untuk mengikuti pengusatan latihan timnas Indonesia jelang Piala AFF 2022 Latihan perdana timnas Indonesia ini digelar kurang lebih satu jam Sinteyong memimpin langsung sesi latihan yang belum mempunyai intensitas berat itu Curut taktik asal Korea Selatan itu menjelaskan fokusnya saat ini adalah untuk meningkatkan visi dasar para pemain Ada pun tesi yang digelar di Bali dilakukan sebagai persiapan Piala AFF 2022 yang digelar mulai 20 Desember hingga 16 Januari Skuad Garuda akan mengawali laga di turnamen ini melawan Kamboja pada 23 Desember Selain Kamboja, timnas Indonesia bakal menghadapi lawan berat salah satunya yang juara pertahan Thailand Lalu ada Filipina dan Brunei Darussalam Di sisi lain, Jordi Ahmad tak ikut latihan perdana bersama timnas Indonesia di Bali Ternyata ini alasannya Baik naturalisasi tersebut terlihat tidak tampak di Bali Hanya beberapa pemain yang sudah berlatih seperti Asnami Maku Alam, Pratambarhan, Sadil Ramdhani hingga Riki Kambuaya Ternyata ada alasan tersendiri kenapa Jordi Ahmad belum bisa bergabung dengan timnas Indonesia Hal ini lantaran ia masih harus bermain bersama klub Malaysia Johor Darul Tazim Klub yang dibilangnya menjadi laga uji coba melawan Borussia Dortmund pada hari ini 28 November Ia pun menjadi starter dalam laga tersebut untuk mengisi pos pertahanan JDT Hingga berita ini dipublikasikan, skor sementara masih bertahan 4-1 untuk pemenangan Borussia Dortmund Pertandingan pun sudah berjalan selama 70 menit Usai dari laga uji coba melawan Dortmund ini, kemungkinan Jordi Ahmad akan terbang ke Indonesia untuk berlatih bersama timnas Indonesia Latihan ini dilakukan untuk mempersiapkan Piala AFF 2022 yang akan digelar pada Desember 2022 mendatang Tanpa Ilkan Bagot di fase grup Piala AFF begini, line-up darurat timnas Indonesia yang bisa dicoba Sinteyong Sinteyong harus putar otak memikirkan siapa pengisi pos bag tengah kiri Ilkan Bagot tak bisa tampil di fase grup Timnas Indonesia pun harus bersiap melakukan di fase grup Piala AFF 2022 tanpa salah satu bag terbaiknya Ilkan Bagot Ilkan Bagot sejati yang masuk dalam rencana Sinteyong untuk pemusatan latihan timnas Indonesia melalui Senin 28 November 2022 hari ini Namun, regulasi FIFA menyatakan klub tak wajib melepas pemain untuk Piala AFF Membuat partisipasi Ilkan Bagot diragukan Pihak Ipswich Town selaku pemilik Ilkan belakangan dilaporkan tak mau melepas sang bag jangkung di fase grup Maklum, Liga Inggris tengah memasuki periode sibuk-sibuknya bertepatan dengan fase grup Piala AFF Ipswich Town yang meminjamkan Ilkan ke Gillingham hanya akan melepas bag kidal itu jika Indonesia lolos ke semifinal Sinteyong pun harus menyiapkan pemain lain untuk mengisi pos bag tengah kiri yang selama ini diisi Ilkan Dalam format 3 bag memang diperlukan spesialis di posisi bag tengah kiri, terutama untuk pemain berkaki kidal Masalahnya, tak ada pemain berkaki kidal lain di posisi bag tengah dalam daftar 28 pemain pilihan Sinteyong Terdapat Hans Samuyama yang bermain di posisi itu di Persijau Jakarta berkat Polesan Thomas Doll Tapi ia lama tak membela timnas Sinteyong bisa jadi akan mencoba Sandy Walls yang mempunyai versatilitas untuk tampil di banyak posisi di lini belakang Jika Sandy Walls tampil sebagai bag tengah kiri, Rahmat Irianto kemungkinan menjadi pengisi bag tengah kanan Opsi di atas harus dirombak lagi apabila Sandy Walls kelak juga tak diizinkan ke V. Micheline Mengingat Liga Belgia juga terus berlangsung Adapun Jordi Ahmad yang lebih senior akan menjadi bag tengah paling dalam yang diapit Irianto dan Sandy Opsi lain di posisi pek tengah meliputi Rizky Ridho, Muhammad Ferrari hingga Andi Setioh Lebih lanjut, Sandy Walls tengah dalam perjalanan dari Belgia menuju Bali untuk bergabung dengan pemusatan latihan timnas Indonesia menuju Biala AFF 2022 Sandy Walls mengunggah foto sedang berada di Brussels Airport, Belgia pada Minggu 27 November Sandy Walls menambahkan emotifan pesawat dari bendera Indonesia pada postingan itu tanda akan berangkat untuk merapat dengan timnas Indonesia Dalam unggahan lainnya di akun Instagramnya, baik berusia 27 tahun itu juga baru mendapatkan paspor Indonesia dari kedutaan besar Republik Indonesia Brussels, Belgia Sandy Walls telah 17 kali bermain untuk KB Micheline di kasa teratas Liga Belgia Pemain yang berposisi sebagai peg sayap kanan itu menorehkan 2 gol dan 2 asis Sandy Walls juga angkat topi dengan usaha Sinteyong yang melakukan lobby terhadap KB Micheline agar dirinya bisa tampil di Biala AFF 2022 Biala AFF memang bukan bagian dari kalender Viva, sehingga tidak ada kewajiban klub melepasnya ke tim nasional Hal inilah yang sedang diperjuangkan Sinteyong dengan hadir langsung ke KB Micheline selaku klub dari Sandy Walls Biala AFF berlangsung pada 20 Desember 2022 sampai 16 Januari 2023 Timnas Indonesia berada di grup A bersama Thailand, Kamboja, Filipina, dan Brunei Darussalam Kerja juara tentu diusung skuad Garuda Oleh karena itu Sinteyong ingin tim nasi Indonesia turun dengan komposisi terbaiknya Menakar peluang tim nasi Indonesia di Biala AFF 2022 Tim nasi Indonesia akan menjalani partai Piala AFF 2022 pada 20 Desember 2022 hingga 16 Januari 2023 mendatang Atau selepas gelaran Piala Dunia 2022 Laga kali ini akan menjadi saat bagi tim Garuda untuk mencoba meraih juara Piala AFF untuk pertama kalinya sepanjang sejarah Terlebih lagi pelatih tim nasi Indonesia Sinteyong akan menjalani Piala AFF keduanya sepanjang karir dengan mengandalkan pemain-pemain lama Berikut analisis peluang tim nasi Indonesia bersama sang pelatih Sinteyong di Piala AFF 2022 nanti Tim nasi Indonesia akan menurunkan materi pemain yang familiar dan merupakan anggota tim di Piala AFF 2020 lalu Seperti diketahui tim nasi Indonesia sudah mendaftarkan 65 pemain ke AFF yang akan dimainkan oleh pelatih Sinteyong Dari materi pemain yang ada tim nasi Indonesia diprediksi akan menurunkan Sandy Walsh dan Jordi Amat yang menjadi pemain naturalisasi baru Selain itu tim nasi Indonesia akan menurunkan beberapa pemain muda seperti Marcelino Ferdinand dan Muhammad Ferrari Tentu saja materi pemain ini akan disertai dengan beberapa bintang-bintang tim nasi Indonesia yang bermain di luar negeri Beberapa pemain yang dipastikan akan masuk dalam skuad arahan pelatih Sinteyong adalah Egy Maulana Fikri Bitan Sulaiman dan Sadil Ramdhani yang kerap kali jadi andalan Jangan memakai juga Asnali Magualan Bahar dan Pratama Arhan yang menjadi andalan pada gelaran Piala AFF 2020 lalu Hanya saja masalah ada di sektor penyerang tengah yang belum juga menemukan pemain terbaik Meskipun ada bintang tim nasi U9 plus Hogi Caraka yang bisa diandalkan Meskipun demikian dengan tambahan pemain-pemain baru Indonesia jelas akan jadi ancaman berat bagi lawan Meskipun materi pemainnya sudah banyak dikenal dengan materi pemain ini Tim nasi Indonesia diprediksi bisa saja unggul dari kompetitor di Piala AFF 2022 nanti Lawan di penyisihan grup Indonesia sendiri akan menghadapi lawan yang cenderung lebih ringan di babak penyisihan grup Setelah masuk dalam grup A Piala AFF 2022 Tim nasi Indonesia akan berada satu grup dengan Thailand, Filipina, Kambul, Jadang, Brunei, Darussalam Yang sebenarnya cenderung lebih ringan Hanya Thailand dan Filipina yang kemungkinan akan jadi lawan berat bagi Indonesia dan pasukan arahan Shin Taeyong harus hati-hati Apalagi Thailand kerap kali menjadi lawan yang menjadi batu sandungan bagi tim nasi Indonesia Sehingga Shin Taeyong harus meramu strategi dengan baik Tim nasi Indonesia sendiri akan memainkan laga di Stadion Patriot Chandra Baga, Bekasi Sedangkan melihat grup B yang cenderung berat karena diisi oleh beberapa mantan juara Piala AFF Seperti Vietnam, Malaysia, dan Singapura Indonesia harus memikirkan strategi tepat di grup A Tim nasi Indonesia harus mendapatkan status juara grup Mengingat mereka akan menghadapi tim yang cenderung lebih ringan Pada grup B Piala AFF 2022 Vietnam dan Malaysia diprediksi akan masuk semifinal Mengingat kedua timnya dicukup kekuat di daratan Asia Tenggara Namun jangan lupakan pula Singapura yang pada gelaran Piala AFF 2020 lalu Menjadi kontes dan mengejutkan di semifinal Indonesia kemungkinan akan menghadapi Malaysia Jika mampu menjadi juara grup A di gelaran Piala AFF 2022 nanti di semifinal Prediksi peluang tim nasi Indonesia di Piala AFF 2022 Dengan materi pemain dan persebaran lawan Tim nasi Indonesia punya peluang untuk setidaknya lolos hingga final Piala AFF 2022 Meskipun demikian Indonesia harus menahan ujian terlebih dahulu dari unggulan Seperti Thailand dan Filipina yang ada di babak penyisihan grup Jika tim nasi Indonesia bisa lolos dengan mudah dengan status juara grup Tentu saja tim nasi Indonesia bisa menghadapi tim peringkat kedua Grup B seperti Malaysia atau Singapura So, nantikan saja di Piala AFF nanti apakah tim nasi mampu juara untuk pertama kalinya Doakan saja ya guys Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!